Terima kasih telah menonton Beresmikannya sirkuit berstandar internasional Mandalika, bisa dikatakan pergelaran berbagai event besar seperti World Superbike dan MotoGP akan segera dimulai. Sirkuit Mandalika tercatat masuk ke dalam kalender balap World Superbike atau WSBK 2021. Rencananya, balapan ini akan digelar pada tanggal 12-14 November 2021 ini. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit ini dilakukan melalui penanda tanganan perjanjian kerja sama sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Mengutip dari situs resmi WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 4.300 m. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika ini sendiri mencapai sebanyak 17 tikungan, dengan 11 tikungan mengarah ke kanan dan 6 tikungan mengarah ke kiri. Harga tiket termorah WSBK Mandalika adalah Standard Grandstand, yakni di kisaran Rp 795.000 hingga Rp 995.000. Standard Grandstand berada di tribune dekat tikungan ke-15 dan tikungan ke-17. Untuk kelas WSB Grandstand berdekatan dengan tikungan ke-15 harga tiketnya Rp 1.395.000. Main Grandstand di dekat tikungan 1 dan tikungan ke-16 harga Rp 1.850.000 hingga Rp 2.350.000. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association telah resmi mengumumkan harga tiket World Superbike. Tiket menonton balapan WSBK Mandalika ini memiliki variasi harga, dari kisaran Rp 795.000 hingga Rp 19.500.000 untuk durasi 3 hari, yaitu pada tanggal 19 hingga tanggal 21 November 2021. Namun perlu dikatat harga tiket ini belum termasuk pajak. Selanjutnya untuk Premier Grandstand yang menghadap Get Start dan Finish dibanderol dengan harga Rp 2.650.000. Terakhir ada kategori Hospitality Suites, yakni kelas Premier kelas seharga Rp 19.500.000 dan Deluxe kelas Rp 14.950.000. Kelas ini berlokasi di lantai 2 Pit Building dan VIP Village. Sebanyak 25.000 tiket WSBK creditionally, di Mandalika ini telah mulai dijual pada Sabtu tanggal 23 Oktober lalu. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk pergelaran balapan si sirkuit Mandalika. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton!